Haha, ternyata perahu ini hanya berukuran 55 cm x 10 cm dengan tinggi 28 cm saja. Ini tempat asli perahu itu awal adanya. Sekarang perahunya tuh... Hahaha, perahunya ini Pak, bener? Jujur Pak, saya pikir perahunya 2 x 6 meter atau 3 x 7 meter. Ternyata ini apa ya? Pantet perahu bisa ada di atas bukit dan gunung. Ternyata perahunya berukuran kecil. Itu sebabnya. Terjawab sudah. Jadi diletakkan di sini. Hahaha, ternyata perahu ini hanya berukuran 55 cm x 10 cm dengan tinggi 28 cm saja. Sangat di luar dugaan. Meski demikian, di benak saya masih terdapat pertanyaan. Kalau perahunya sekecil ini, kenapa tak disimpan di musim saja ya? Nah, ini apa kalau misalnya dibawa keluar pernah ada kejadian? Bisa diceritain nggak Pak? Dari tahun 4 bulan, pernah bawa ke kampung bayi. Ada 2 orang guru bawa untuk tunjukkan nasi kolom. Oh, oke. Untuk beragakan. Lalu? Terjadi hujan hangin selama 3 hari 3 malam. Tidak pernah berhenti. Oh gitu. Terus dikembalikan ke sini berhenti? Dibawa kembali. Dibawa kembali. Uniknya penjaga Jongdobo, seperti Sergius Moa yang menemani saya, ditunjuk secara turun-menurun. Jadi ini yang menjaga turun-temurun ya Pak ya. Terus ini yang baru diketahui oleh penduduk desa ini yang menjaga. Sebelumnya masih banyak lagi. Ini nama Bapak ya? Iya. Meskipun kecil, perahu perunggu ini menyimpan kisah bersejarah. Dan ini ada penerangan secara ilmiahnya, yaitu bahwa Jongdobo ini berasal dari kebudayaan Dongshan di India belakang, atau Tiongkok Selatan yang sekarang Vietnam, pada abad ke-13 Masehi. Terus penelitian kedua, ini berasal dari kebudayaan bangsa Sumeria pada abad ke-3 sebelum Masehi. Di bawah dari Lautan Tengah ke India. Benggala dan dalam petualangan migrasi, suku bangsa India ke Indonesia telah tiba ke sini ke Nusa Tenggara Timur ini. Dari keseluruhan mitos, historis, dan ilmiah di belakang. Jadi Jongdobo ini disimpulkan berasal dari India belakang, tempatnya di Benggala. Begitu, tapi kemungkinan juga menurut Profesor Hugh O'Neil berasal dan dibuat oleh bangsa Sumeria di Lautan Tengah. Kalau diperhatikan, detail perahu pun lumayan unik. Di sini ada empat penari, yang satu itu duduk, dan tiga lagi berdiri. Satu, dua, tiga. Cuman duduknya ada empat, mungkin harus sedikit melihatnya. Terima kasih telah menonton!